Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Oke guys, di hadapan saya ini adalah apa? Di hadapan saya ini adalah bahan bonsai Sancang atau Premna Mikropila Ini dulunya saya program dari akar guys Jadi indukan Sancang saya yang akarnya saya potong Seleksi akar, akarnya saya tanam jadi ini guys Ini dulunya kecil banget Ini usianya sekitar 8 bulan atau 9 bulanan ini guys Nah ini saya program exposed root Karena ini dari akar Akarnya saya tanam jadi saya perlihatkan seperti ini Tapi ini guys bawahnya saya double polybag Supaya apa? Supaya akarnya ini memanjang Dan kedepannya Itu kalau sudah agak besar sedikit Polybagnya saya bongkar Saya ground lagi guys Dan saya tekuk-tekuk dengan kawat Atau di-plinter-plinter Dengan kawat wiring misalnya guys Jadi supaya akarnya itu terlihat lebih ekspresionis Atau lebih ke surrealis Seperti pohon yang di alam Miniatur pohon di alam Alamnya yang padas atau alamnya yang Keliatannya di Apa guys? Tanahnya itu hilang terus Keliatan akarnya Seperti itu guys Konsep saya ini meniru drama alam liar Karena di alam liar itu Sangat keras sekali Kalau tumbuh tanaman atau tumbuhan yang di Padas gitu guys Atau di bebatuan yang tinggi Apalagi yang di teping-teping gitu guys Bisa jadi itu sebagai inspirasi dan imajinasi saya Oke guys Mau saya pakai ini guys Simak video selanjutnya Oke guys Sebelum saya kerjakan Atau saya eksekusi Monggo Seperti biasa Kopi dulu guys Kopi saya tinggal sedikit guys Nah ini kopi hitam guys Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Mantap banget kopi hitamnya guys Saya setting pahit guys Gula sedikit jadi Kita tetap bersyukur Dan menikmati atas pahit-pahitnya hidup guys Kalau kita setting manis Ya kita tetap bersyukur Dan menikmati manis-manis hidup Sekali-sekali juga ngetek guys Karena apa? Supaya kita tahu Dan menikmati atau bersyukur Atas sepet-sepetnya hidup Gitu guys ya Kira-kira Oke guys Ada Sebaik lagu ref dari saya guys Kopi hitam Zaleraku Kopi hitam Semangatku Kopi hitam Inspirasiku Kopi hitam Imajiku Oke Secangkir atau segelas kopi Sejuta inspirasi dan imajinasi Oke guys Langsung saja Kelihatan ini yang saya Tidak saya pakai guys Ini cabang-cabang kecil Di pertigaan atau di ketiak Saya hilangkan Dan Ini tumbuh lagi guys Ini sogolan baru Kalau tidak dipotong Ini akan mengganggu pertumbuhan guys Ini nyelempit disini Tapi Sangat besar ini guys Banyak ini Ini akan Menyalip pertumbuhan yang lama ini guys Loh Ini juga Susah Juga motongnya guys Akan saya Pegas dari sini guys Nah Ini terus di Paksa agak patahin dikit gini guys Tenang saja Lah Oke Jadi ada teknik dengan tangan juga guys Motongnya Ini Luka besar Ini akan saya catok Dengan catok legend guys Nah Seperti ini Oke Ini akan saya rapikan dengan Pisau legend ini guys Ini pisau peninggalan zaman baulah Karena sudah berkarat guys Ini saya Nah Gini kan aja guys Supaya tidak mengenai batang utama nanti Kalau Batang utama luka juga Luka terlalu lebar Lama guys menutupnya Ini saya kesalahan dulu apa Tidak terkontrol dengan baik Ini guys Tunggu sogolan baru disini Oke Yang lainnya ini Akan Saya cutting ini guys Terlalu mepet ini Supaya Kelihatan Geraknya Nah Gini guys Nah Gini kan agak Kelihatan guys Nah Ini juga Saya potong guys Seperti ini Nah Ini Sudah Kelihatan Aslinya guys Nah Saya rapikan guys Supaya Ini juga akan Saya hilangkan Yang disini guys Supaya Liukan yang Aslinya itu Kelihatan Nah Liukannya ini Bisa nanti Dua ruas Atau tiga ruas Agak memanjang Dikit Karena apa Karena ini Di bawah sendiri Yang ini Juga akan Saya hilangkan Supaya agak Memanjang Dikit guys Tidak pendek Pendek Banget Nantinya Ini bisa Saya gunakan Untuk agak Back sini guys Terus Sekarang Proses Wiring Yang belakang Ini Ini akan Saya jadikan Agak Back Kesini Ini Agak Kesini Ini Nanti Bisa Menjadi Baik Terusan Batang Maupun Diliukan Lagi Cuman Ini Masih Kecil Oke Simak Video Selanjutnya Oke Saya lanjut Lagi Saya rasa Ini Sudah Cukup Hanya Wiring Ini Saja Karena Yang Ini Sudah Ada Liukannya Ini Saya potong Dulu Karena Saya Membesarkan Batang Utamanya Dan Akarnya Ini Akarnya Belum Besar Ini Batang Masih Di Atas Jempol Tangan Jempol Kaki Ini Jempol Tangan Batang Ini Yang Ini Masih Sekelingking Jadi Saya rasa Kurang Besar Harapan Saya Bisa Selengan Yang Ini Bisa Jempol Kaki Yang Ini Bisa Jempol Tangan Itu Nanti Bisa Dipres Disini Ini Dipres Disini Ini Dipres Disini Sepertinya Ini Kalau Saya Balik Dari Sini Ini Muka Bonse Bisa Masih Dua Dari Sini Dan Dari Sana Karena Masih Bahan Saya Putar Guys Maaf Tidak Pakai Trimer Saya Jadi Putar Manual Gini Kalau Dari Sini Guys Jadi Seperti Ini Saya Hiringkan Gini Seperti Ini Hampir Sama Tapi Saya Rasa Bagus Dari Sini Karena Apa Karena Batang Utamanya Ini Nanti Di Depan Ini Ke Atas Di Depan Guys Tau Nantinya Pres Ini Saya Rasa Ini Jadi Terusan Batang Nanti Tapi Sebenarnya Ini Tidak Tidak Tinggi Tinggi Nanti Dipres Supaya Ada Tahap 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 Tidak 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 Bersamaan Bisa Bersamaan Seperti Itu Ini Bisa Jadi Lengan Kiri Lengan Kanan Ada Pakam Tapi Untuk Exposed Root Nanti Sebenarnya Gaya Bebas Karena Karena Ya Itu Tadi Konsep Saya Atau Inspirasinya Itu Meniru Atau Apa Ya Drama Alam Liar Jadi Akarnya Itu Nanti Supaya Terkena Siraman Tiap Hari Itu Tanahnya Itu Jatuh Jatuh Sendiri Nah Ini Saya Ganti Poli Bag Saya Besarkan Lagi Bawahnya Oke Saya Bongkar Dulu Guys Simak Video Selanjutnya Oke Saya Lanjut Lagi Nah Ini Sudah Saya Bongkar Tadi Yang Atas Poli Bag Yang Kecil Saya Hilangkan Ini Bertah Besar Saya Reviewkan Kebawah Poli Bag Jadi Seperti Ini Guys Nah Gini Guys Loh Ini Poli Bag Ini Yang Bawahnya Lagi Saya Tambah Lagi Bawahnya Lagi Ini Bisa Saya Apa Namanya Maaf Ya Kameranya Agak Goyang Goyang Saya Double Gini Supaya Apa Memang Saya Program Gaya Expose Route Jadi Nanti Saya Semi Ground Terus Supaya Akarnya Memanjang Ya Seperti itu Harapan Saya Nanti Bisa Tercapai Ketika Akarnya Memanjang Nanti Saya Program Lagi Akarnya Bisa Dililit Dililitkan Lagi Bawahnya Nah Ini Tanah Ini Saya Perlihatkan Sedikit Karena Supaya Ini Nanti Ya Itu Tadi Saya Meniru Drama Alam Liar Karena Supaya Ini Kalau Saya Siram Turun Kebawah Gini Dan Ada Polipek Disini Dan Disini Tanah Jatuh Kebawah Langsung Guys Nanti Akarnya Kelihatan Sedikit Demi Sedikit Menjadi Tua Akarnya Dan Menjadi Gini Putih Gini Gak Langsung Saya Paksa Supaya Tetap Subur Guys Oke Guys Demikian Yang Dapat Saya Sampai Kata Sajikan Untuk Video Kali Ini Atau Episode Kali Ini Program Bonses Sancang Expose Route Gayanya Expose Route Alirannya Bisa Ekspresionis Maupun Surrealis Guys Oke Guys Tetap Positive Thinking Adaptive Informative Educative Kreative Inspirative Majinantive Informative Serta Sultif Bagi Sesama Kritik Dan Saran Saya Terima Dengan Lampang Hati Bila Ada Yang Kurang Berkenan Saya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Oke Guys Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh